Hai sobat semua welcome back to my YouTube channel jadi hari ini kita bakalan pergi ke salah satu tempat wisata yang paling hits di Kutacane dan ini adalah vlog Agara yang episode yang kelima jadi stay tutus aku pergi kemana ya hai hai akhirnya sampai juga di salah satu tempat wisata di Gajah Mati kalian bisa lihat nanti kita bakalan ke arah ya ke arah situ, kita bakalan ke situ ini ya lokasinya nih kayak gini nih kita kasih jelas aja wah pemandangannya bagus sekali disini hai akhirnya kita sampai juga ke salah satu tempat wisata yang ada di Gajah Mati dan langsung aja kita lihat kondisinya, ayo nah seperti yang kalian lihat tempat ini terlihat sangat sepi ya karena biasanya tempat ini yang ramai itu di saat weekend aja ya atau di sore hari gitu ya berhubung karena hari ini bukan hari weekend dan ini juga masih pagi jadi belum ada para pengunjung yang datang kemari jadi kayak lebih enak sih seperti kayak gini ya kan jadi kita bisa foto sepuasnya nah beginilah pemandangannya ada dari atas gunung ini ya ini pemandangannya betul bagus banget tuh di bawah itu ada sungai alas sungai yang terpanjang di Guta Chani ya jadi ini adalah pemandangan yang sangat indah disini nih ini gunungnya disini kalian bisa lihat ini aku kelilingin ya nih ada pondok-pondok disini nih tuh pemandangannya bisa kalian lihat sendiri wah bagus kan hai akhirnya kita sampai juga disini nih pemandangannya bisa kalian lihat nih disana kan bagus jadi cocok banget untuk tempat bersantai disini ya ini tempatnya di lokasi kilometer berapa ya belum nyampe ke gajah matinya ya ini masih jalan menuju ke gajah matinya tapi orang-orang mengenal tempat ini tuh dengan sebutan gajah mati ya wisata di tempat gajah mati padahal ini belum nyampe ke gajah matinya ya ini masih perjalanan ke desa gajah matinya mungkin nanti bisa kalian lihat langsung di google map saja ya kalau yang bingung jalan ke mariam yang bisa kalian lihat tuh di belakang sana tuh itu tuh sungai sungai alas cantik banget ya kan disitu gunung tuh dibawah tuh sungai gitu bisa kalian lihat nih sendiri ya tuh itu jalan dulu kalian lihat tuh sana ya tuh sungai tuh sungai ya tuh sungai tuh sungai tuh juga tuh wah kira-kira kayak ginilah pemandangan yang ada disini ya nih kalian lihat keliling kan kameranya ya tuh kan bagus banget kan ini tempatnya cocok banget tempat bersantai gitu ya kayak menikmati waktu bersama keluarga gitu kalian bisa ajak keluarga kalian kemari jalan-jalan tempatnya terbaik udah sih disini kayak gini aja cuman gak ada permainan gitu gak ada disini cuman untuk tempat bersantai makan-makan sama keluarga terus poto-poto menikmati pemandangan dah itu aja sih gak ada yang lain lagi selain itu ya jadi jangan kayak gila disini ada kayak tempat permainan gitu itu enggak disini cuman ya untuk menikmati keindahan alam aja oke berbicara tentang jalan menuju ke wisata ini tuh memang jalannya agak sedikit menanjak ya naikannya tuh memang ngeri banget nanti pulangannya udah turunan lagi itu lebih ngeri lagi ya ayahnya tuh bilang supiran lebih ngeri lagi ngerem ya kan ngeremnya itu harus yang ahli pokoknya ya tapi ya gitu terbayar dengan pemandangan yang ada disini jalan-jalan yang menuju kemarin itu tergantung cuaca juga misalnya cuaca yang lagi hujan nih ya kan mungkin jalannya agak sedikit berbece agak sedikit berbece agak sedikit bece dan mungkin terasa agak sedikit licin ya tadi pas kemarin kan ini cuacanya agak cerah gini jadi jalannya enggak bece cuman ya berpasir gitu cuman agak seram juga sih takutnya bandnya terplensir ya kan tapi kemanapun tetap pergi ya tetap harus hati-hati juga jalan menuju dari kota cina ke tempat ini mungkin mungkin sekitaran satu jam gitu tapi kalau dari tempat aku kemari hanya 30 menit ya udah nyampe dari desa aku ke gajah mati ini tapi itu enggak terlalu jauh bang enggak terlalu jauh kali ya jalannya berpaal jalannya asfal kok jadi enggak terlalu susah ya untuk diakses kemarin bagus kan pemandangannya disini nah ini dia pemandangannya ya ini ada tempatnya ya kayak gini aja cuman enggak terlalu war-war kali tapi bagus ya tuh ini ada ayunannya juga nih tuh bagus kan nanti kita coba untuk jalan ke bawah kita coba ke bawah ya ada tanggalnya disini tuh gak jaket mereng gitu tuh kalian lihat sendiri nih dekat ya wah bagus bali gue nih bagian anak kota cina yang bingung mau kemana jalan-jalan di kemari aja ya bagi kalian yang lagi di kota cina tapi kalian bingung kan mau jalan-jalan kemana di kota cina gak ada rekomendasi atau kalian takut tempatnya malah zonk gitu kan nah aku sangat rekomendasikan banget ini tempat untuk kalian kunjungi ya disini di gajah mati ini jalan menuju ke gajah mati ini 4 wisata yang bagus banget kalian lihat bisa lihat sendiri pemandangannya ya jadi kalian kalau lagi di kota cina gak usah bingung lagi lah kalian datang kemari ya tempatnya mau pergi jangan jalan di daerah kota cina nah beginilah kemana kan yang akan bagus kan tuh kalian lihat di belakang sana tuh wah ah damai hidup hanya sekali lakukanlah dengan hal-hal yang indah dan jangan pernah menyesali hal-hal yang telah terjadi di masa lampau karena masa lampau tetaplah berada di masa lampau kita hanya perlu melangkah untuk masa depan yang lebih cerah nah bagus kan pemandangan di sini lah pemandangannya banyak banget bunga disini bagus kan nah berhubung sekarang udah saatnya jam makan siang kita mau pesan makanan dulu ya disini juga ada jual berbagai makanan gitu nanti kalian bisa lihat sendiri ya nah disini juga ada bakso gitu kalau kalian lapar nih ada disini ya kita tadi udah dipesan tinggal tunggu diantarin ya sambil menunggu makannya datang aku masih cerita tentang tempat ini ya kalau misalnya kalian gak tau jalannya ke arah kemari tuh kalian bisa lihat aja langsung di google maps udah terdaftar di google maps jadi kalian gak capek lagi cari jalannya kemari ya nih langsung kalian klik ini nih buka google map kalian ya setelah buka google map kalian langsung ketikkan gajah mati langsung di search nah nanti akan ada hasilnya seperti ini nih ini langsung kita klik yang pertama nama ini gajah mati ya langsung kita klik udah langsung kita klik di route nya ya kita klik route nya langsung nanti akan ditampilin sama si google maps nya gampang sih jadi lokasi nya udah pas ya ini titik di google maps nya udah benar jadi kalian gak mungkin sesat lagi jadi kalian gak usah takut kalian tersesat oke sekarang yang gue makan siang ya kita harus sabar aku udah lapar per 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 capek sad panas panas banget panas lagi ya wajar sih ini kan jamnya jam apa ya jam 12 siang udah ada di matahari pasti makin dekat gitu makin dekat gitu sama matahari kira-kira ada yang mau bertanya pertanyaan tentang apa yang cocok nih atau video apa nih selanjutnya yang cocok kita buat di vlog berikutnya ada yang request kemarin katanya katanya kita buat video vlog tentang makanan di Kutacani ya kayak jajanan-jajanan gitu di Kutacani itu yang unik-unik itu apa gitu boleh aja sih videonya masih dalam proses juga masih bingung juga mikir tempat mana nih yang kira-kira cocok dibuat ya kan soalnya ada sih ada memang ada food court yang ada di Kutacani mungkin nanti tempatnya mungkin bakalan kita kesitu ya kita cek makanan yang paling enak disitu dan kita cek juga nanti makanan kayak yang berat-berat juga ya makanan yang berat di Kutacani itu yang enak-enak itu dimana terus kape yang kayak bagus gitu pemandangannya juga ada dimana nanti kita buat vlognya jadi tungguin aja nanti video vlognya ya ini cerita sambil menunggu makanan nanti datang aja jadi kalian gak usah khawatir video masih dalam proses pembuatan jadi harus bersabar ya disini juga bagus sih untuk makan juga saya temen ya gitulah makanannya kan cuma satu disini rumah makanan jadi gak bisa milih-milih jadi ya kayak gitu harus harus mau gak mau harus beli disini disini belum ada saingan atau kalian mau jualan disini juga boleh tadi kesana makanannya udah datang kita mau makan siang dulu makan siangnya pake bakso di atas gunung ya kira-kira rasa hidup kayak mana semoga aja enak ya sesuai dengan harapan lidah makan 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 selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati jadi seperti inilah udah saya aku udah saya makan tadi juga dan video vlognya berakhir sampai disini jadi inilah gambaran yang ada di diajama latinya wisatanya jadi kalau kalian mau kembali jangan lupa untuk bawa keluarga kalian rame-rame berlibur disini oke sekian untuk video hari terima kasih yang buat udah nonton jangan lupa klik like subscribe dan klik like dan wisataman lain yang cocok kita buat lagi di video berikutnya assalamualaikum semua Selamat menikmati Selamat menikmati Selamat menikmati Selamat menikmati Selamat menikmati